10 saksi kasus korupsi IKTP Senensi yang dihadirkan di Pengadilan Tidak Bindana Korupsi Jakarta. Sementara itu Majelis Hakim akhirnya menolak seluruh keberatan terendakwa Federik Yundani dalam kasus menghalangi penyidikan kasus korupsi KTP Elektronik. Ke 10 saksi tersebut adalah Rudy Indarto, mantan PNS Kementagri, Irvanto Hendra Pambudi, dirut PT Murakabi yang juga keponakan Setnov, Husni Fahmi dari BPPT, Yuli Hira dari Money Changer, Wahyuddin Bagenda, Rizwan, Nunu Gurniasi, Sarifin Seruni, Indah Lestari, dan Asmin Aulia. Dalam sidang kali ini keterangan saksi dikonfrontasi oleh saksi lainnya, mulai dari teknis pembuatan IKTP, aliran dana hingga transferan uang dari luar negeri. Di sidang sebelumnya juga telah diperiksa beberapa orang saksi, diantaranya adalah pengacara Elsa Sharif. Sementara itu dalam kasus menghalangi penyidikan kasus korupsi KTP Elektronik, Majelis Hakim akhirnya menolak seluruh keberatan terdakwa Federik Yundani. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Ada pun pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan Sela, yakni surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum jelas dan sah. Majelis Hakim menilai pengadilan tindak pidana korupsi berwenang mengadili perkara Federik Yundani. Sekarang dalam keadaan ditahan, apakah bisa Sela beroporosi? Tentu tidak kan? Saya mengatakan, jangan memaksakan, tolong hormatin saya, Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kehakiman sudah menyatakan bahwa selama seseorang belum dihukum oleh suatu putusan yang berkuatan hukum, tetapi saya itu harus dihormatin Presiden Sya, B.I. Lonsen. Saya itu tidak bersalah. Tetapi jangan sekabri sekarang. Sekarang saya sudah seolah-olah sudah di-fotis mengatakan saya ini salah. Dan ingatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.